Intro Sosok rekrutan Anyar Persi Bandung di Bursa Transfer Paru Pertama Liga 1 2023 yakni Tirone D'Avino dikebarkan bakal pulang kampung seusai mengalami jadah parah di debutnya bersama Pangeran Biru. Tirone D'Avino adalah kreator serangan asal Spanyol yang didatangkan Persi Bandung dari Nikon Ratshashima FC yang berlaga di Liga Thailand. Kedatangan Tirone D'Avino ke Persi Bandung sendiri diproyeksikan untuk menerapkan skematik Itaka atau umpan-umpan pendek ke Spanyol sesuai rasikan sang pelatih yakni Luis Mila. Namun kiprah dari Tirone D'Avino bersama Persi Bandung belum berjalan mulus. Pada laga debut Tirone D'Avino untuk Persi Bandung, tepatnya pada pekan perdana Liga 1 2023 lalu, kreator berusia 32 tahun tersebut justru mengalami cedera. Tirone D'Avino yang masuk pada babak kedua pertandingan Persi Bandung melawan Madura United di pekan perdana Liga 1 harus mengalami cedera dan hanya bermain selama 25 menit saja selama ajang debutnya tersebut. Pada pertandingan tersebut, Persi Bandung juga tak mampu meraih kemenangan dan harus puas dengan skor imbang 1-1 atas Madura United. Diketahui, Tirone D'Avino mengalami cedera pada tendon asilesnya dan berpotensi absen yang cukup lama dari Persi Bandung. Kini beredar kabar bahwa Tirone D'Avino bakal pulang kampung selesai mengalami cedera parah di Persi Bandung tersebut. Dilansir dari unggahan Instagram story at Liga Dagelan pada Minggu 9 Juli 2023, rumor pulangnya Tirone D'Avino ke Spanyol dapat diketahui. Kabarnya hari ini Tirone pulang kampung, tulis at Liga Dagelan. Kepulangan Tirone D'Avino ke Spanyol tentunya bakal menimbulkan dua spekulasi terkait masa depannya di Persi Bandung. Bisa saja Tirone D'Avino pulang ke Spanyol untuk mengobati cedera tendon asiles yang ia alami saat debut untuk Persi Bandung kemarin. Aksi berobat di kampung halaman sempat terjadi juga di Liga 1 2022 lalu, saat Carlos Portes memberi pulang ke Portugal untuk mengobati cedera parahnya di PSDS Semarang. Kemungkinan kedua yang bisa terjadi ketika Tirone D'Avino pulang ke Spanyol adalah sosoknya akan dicoret dari sekuat Persi Bandung. Hal tersebut bisa saja terjadi mengingat bursa transfer Liga 1 2022 masih terbuka hingga 20 Juli 2023 atau menjelang pekan keempat kompetisi. Namun Persi Bandung harus bergerak cepat apabila ingin mendatangkan pengganti Tirone D'Avino di Liga 1 2023 nanti. Apabila mengganti Tirone D'Avino dengan rekrutan baru, tentu saja sekuat Persi Bandung harus beradaptasi lagi dengan pemain baru tersebut. Namun ada kabar yang beredar bahwa Persi Bandung sudah mendekati satu gelandang yang bernama Jack Brimard. Sosok ini digadang-gadang orang yang tepat untuk menggantikan Tirone D'Avino. Menarik untuk dinantikan bagaimana kejelasan masa depan Tirone D'Avino bersama Persi Bandung pada gelaran Liga 1 2023 ini. Terima kasih yang sudah melonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!